Pemirsa Lantus bagaimana prospek investasi obligasi di Indonesia saat ini untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Portofolio Manager BND Asset Management, Mas Andre Varian. Selamat pagi Mas Andre. Pagi Pak. Ini menarik sekali ya kalau kita lihat investasi obligasi di Indonesia. Nah untuk mengetahui secara keseluruhan bagaimana sebetulnya prospek investasi obligasi di Indonesia saat ini. Ya berbicara prospek obligasi di Indonesia saat ini kita harus juga berbicara tentang makro ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah dilihat dari makro ekonomi Indonesia sendiri kita melihat bahwa pasar obligasi ini terpengaruh tiga hal di makro ekonomi kita. Yang pertama adalah rupiah yang cenderung terdepresiasi seperti yang Ibu bilang saya sebelumnya. Dan yang kedua adalah ekspektasi kenaikan suku bunga. Dimana ekspektasi nanti di bulan Desember akan kenaikan ada lagi satu kali lagi sebesar 25 BIPs. Akibat dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang ekspektasinya juga akan terus menaikkan suku bunga. Karena data-data dari makro ekonomi di Amerika Serikat ini sangat bagus. Sehingga harus direm agar tidak terjadi krisis di kemudian hari. Nah itu faktor kedua. Faktor ketiga memang disini kita melihat adanya ekspektasi kenaikan inflasi. Karena kenaikan harga minyak secara global. Yang disebabkan oleh faktor suplai yang mulai sering-seringking akibat dari penurunan produksi dari Iran dan juga Venezuela. Sehingga oil ini harganya lumayan naik. Belakang ini sempat menyentuh 70 atau 75 USD per barrel. Nah dari tiga aspek makro ekonomi ini membuat memang adanya kapital outflow. Untuk dari pasar obligasi di Indonesia gitu. Sehingga menyebabkan yield obligasi 10 tahun bergerak dari sekitar 7% sampai 8,6 atau 7% per kemarin ya. Per data minggu lalu gitu. Nah kita melihat disini pasar obligasi memang secara tren agak panjang memang masih dihantui beris gitu. Namun demikian kita melihat secara jangka pendek. Ini pasar obligasi ada pemulihan. Dari mana itu didapat gitu. Kita melihat disini adanya peningkatan dari lelang kemarin. Kemarin lelang itu meningkat. Dari sebelumnya hanya 9 triliun untuk foreign bid menjadi 16 triliun gitu. Dan apabila kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya biasanya di bulan Desember itu memang ada pembalikan arah gitu. Di pasar obligasi gitu. Karena biasanya saat itu rupiah relatif stabil. Dan kalau kita melihat lagi gitu obligasi gitu secara tahun pemilu gitu. Di tahun 2009 atau tahun 2014 gitu. Ekspektasi pasar modal Indonesia biasanya baik. Karena eforia dari pemilu dan stabil. Hopefully lebih baik daripada tahun ini yang sudah mencatatkan banyak capital loss ya pada harga-harga terutama pada fixed rate benchmark series di Indonesia gitu. Oke. Tadi Anda sebutkan juga ini banyak sekali berdasarkan makro ekonomi ada tiga hal yang mempengaruhi obligasi di Indonesia saat ini begitu ya. Namun Anda sebutkan juga akhirnya ini beris gitu ya. Kurang baik gitu ya. Kurang baik. Atau jelek. Ya bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu. Nah Anda sebutkan tadi juga pemulihan bisa terjadi. Namun apa faktor yang bisa ini menjadi pulih kembali si beris ini supaya mungkin orang-orang yang mau investasi bisa melakukan investasinya di kemudian hari. Ya kita melihat beberapa faktor yang bisa membuat. Seampil presi yang akan membuat ini menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik lagi. Satu pertama dari kestabilan rupiah gitu. Akibat mungkin kepastian dari politik gitu. Yang kedua gitu ini bisa saja terjadi posisi ke tahun antara 2016 awal gitu. Dimana tahun 2016 akhir itu bank sentral bank di Amerika Serikat itu menaikkan suku bunganya untuk pertama kali tahun 2015 Desember ketika itu saya masih ingat. Dan ekspektasinya ketika itu tahun 2016 adalah akan terus menaikkan suku bunga. Ternyata di kenyataan tahun 2016 ini data ekonomi Amerika Serikat tidak terlalu bagus gitu. Sehingga apa yang terjadi batal kenaikan suku bunganya. Ditunda bukan batal. Ditunda. Ditunda. Nah uang-uang yang di Amerika di luar negeri sana gitu melihat yield dari negara-negara emerging market ini begitu menarik ketika itu. Akhirnya mereka balik lagi ke negara-negara emerging market selama setahun atau dua tahun gitu. Dan ini mungkin saja terjadi ketika misalnya sekarang gubernur sentral bank di Amerika Serikat melihat ternyata data ekonomi di Amerika Serikat tidak terlalu bagus gitu. Nanti saya tahan dulu saja untuk kenaikan suku bunganya. Dan itu uang bisa balik lagi. Ada foreign inflow. Jadi itu salah satu yang membuat ini kita terdampak juga begitu ya. Dan perlu dicatat sekarang kepemilikan asing itu hanya 36% sampai 37% terhadap total surat utang negara yang ada di Indonesia gitu. Dan itu bila dibandingkan dengan bulan Februari kemarin itu sempat mencapai 41%. Jadi akhirnya sudah berkurang. Jadi ibaratnya apabila ada foreign inflow sedikit saja itu pastinya akan mengembos pasar obligasi kita gitu. Oke. Hopefully gitu. Oke. Kita harapkan demikian begitu ya. Namun tadi Anda juga sebutkan salah satunya adalah dengan faktornya kestabilan rupiah ya. Betul. Bagaimana caranya rupiah kita bisa stabil? Nah ini apa yang menurut Anda bisa membuat rupiah kita stabil? Iya. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang tepat ya untuk melakukan kestabilan ya. Pemerintah juga aktif untuk mempertahankan nilai tukarnya baik di pasar kurs maupun di pasar obligasi juga selingkarnya melakukan intervensi. Dan kemudian juga pemerintah menggunakan program biodiesel untuk mengerem import minyak kita gitu. Kemudian juga ada memenaikan PPH import nomor 22 gitu. Artinya dengan cara untuk mengerem import ya? Dan itu bekerja gitu. Kemarin data trade balance kita di luar dugaan ada surplus sekitar 100 juta ya. Dan itu ekspektasi pasar ketika itu akan negatif terus gitu. Dan hopefully karena account deficit kita yang akan keluar di tanggal 8 November itu hopefully tidak melebihi 3,5% deficitnya. Jadi kalau misalnya deficitnya di bawah 3%, 3,5% dari ekspektasi market saat ini mungkin ada sentimen positif. Itu hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah namun bagaimana yang mungkin menurut Anda ada lagi pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menurunkan atau bisa menstabilkan rupiah agar bisa beribas kepada obligasi ini menjadi lebih baik? Ya, secara struktur ekonomi Indonesia merupakan pertumbuhan ekonominya disumbang dari consumption. Dan dimana consumption itu ibaratnya ketika sebuah negara shifting ekonominya gitu dari mulai yang rendah tinggi itu akan menyebabkan demand import yang lebih tinggi gitu. Nah, ini memang sebenarnya harus disiasati untuk ketika demand import semakin tinggi gitu. Nah, ini ibaratnya lokal konten gitu misalnya itu harus diperbanyak. Bahkan Indonesia ketika ekspor, ini datanya menarik nih. Ketika Indonesia melakukan ekspor, biasanya importnya juga naik dengan rate yang hampir mirip gitu. Jadi artinya apa? Untuk ekspor kita harus import gitu. Jadi banyak bahan-bahan, material-material yang perlu diimpor ini perlu memang disiasati pemerintah agar membangun lokal konten yang lebih variatif sehingga mengurangi ketergantungan dari kebutuhan US dollar. Oke, yang mendesak itu apa saja yang seharusnya dibuat oleh lokal? Nanti kita bahas di sekmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana kami kembali sesaat lagi.